Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Karim Al-Quran 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 Al-Karim Al-Quran 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 Al-Q Ketika kamu wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah beri nikmat Dan orang yang telah kau beri nikmat Para ulama mengatakan bahwa nikmat yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah pembebasan dari perbudakan Karena Zaid bin Harithah tadinya adalah budak Saat itu kalimat Quran mengatakan Tahan atau pertahankan rumah tanggamu, pertahankan istrimu Justru yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah Mengapa Zaid yang ada namanya Padahal yang tercantum disitu kisahnya adalah kisah pilu Walau ada pembahasan tentang fikih Karena fikih tentang bolehnya menikahi istri atau bekas istri anak angkat kita Ada fikih, ada nilai hukumnya Tapi ada nilai pelajaran tentang rumah tangga Karena ternyata Zaid bin Harithah justru ketika diabadikan rumah tangganya Bukan pembahasan tentang rumah tangga yang istimewa Saat nanti dia berumah tangga bersama Ummu Aiman Karena nanti Zaid menikah dengan Ummu Aiman dan melahirkan orang luar biasa dalam misalnya Islam Usama Usama bin Zaid Sahabat yang diusia belia 18 tahun jadi panglima besar Satu hal yang luar biasa Disinilah pelajarannya Ternyata Allah SWT ingin memberikan peringatan Berkita semua umat Muhammad SAW Tentang kisah pilu Sebuah Kalau kita boleh katakan sebuah tragedi dalam Pernikahan rumah tangganya Zaid Wadilu Anhu Pernikahan Zaid Sesungguhnya Nabi langsung yang menikahkan Karena Zaid bin Harithah Saat itu melamar Jadi melalui Nabi SAW melamar Sepupu Nabi sendiri Sepupu dari ibunya Yaitu Zainab binti Jahsh Wadilu Anha Sepupu Nabi SAW Dinikahkan dengan putra angkat Nabi SAW Para ulama tafsir mengatakan bahwa Usia pernikahan mereka Hanya bertahan Sekitar setahun lamanya Setahun lamanya Pernikahan berjalan Nampaknya Zaid sudah tidak tahan dengan rumah tangganya Datang ke Rasulullah SAW Minta izin untuk menceraikan Zainab Satu hal yang Yang tidak sederhana tentu Sebuah pernikahan harus pecah Rumah tangga ini Kemudian retak Dan karam Suatu hal yang tidak sederhana Maka Nabi SAW mengatakan Amsik alaikazawjak Pertahankan istrimu Rasulullah SAW Tentu menimbang Karena ini putra angkat beliau Ini adalah Sepupu beliau Dan beliau yang melamarkan Sementara Nabi harus berhadapan dengan Para pembesar Quraish Yang terus mencari kesalahan Rasulullah SAW Tapi inilah pelajaran yang luar biasa itu Dimana ternyata Pernikahan yang dua-duanya orang mulia Hanya bertahan satu tahun Zaid orang mulia Jadikan Rasulullah SAW Zainab binti Jash Orang mulia Tapi bagaimana ceritanya Dua orang mulia Bertemu di sebuah Rumah tangga yang harusnya mulia Malah pisah Itu pertanda bahwa Tidak cukup Orang soleh Bertemu dengan seorang yang solehah Kemudian bertemu dalam satu rumah tangga Ternyata tidak cukup Artinya harus ada ilmu yang lain Agar rumah tangga Kelak tidak retak Maka bagaimana Kalau ada yang satu soleh Yang satu rusak Terbayang oleh itu Bagaimana ketimpangan rumah tangga Maka perlu kebersamaan Dalam kesolehan itu Inilah yang disebut oleh para ulama Sebagai Al-Kafa'ah Atau Al-Kufu Yaitu kesetaraan Kesetaraan yang dimaksud Dalam rumah tangga Islam Nomor satu Dan selalu disampaikan para ulama Kesetaraan itu adalah agama Kalau kita bahas fikir Di fikir Para ulama membahas Umpamanya Kita membahas tentang Bolehkah seorang muslim Menikahi ahlul kitab Ketika para ulama fikir membahas Setelah kita ambil pendapat Yang mengatakan bahwa Bahwa para ulama Mengatakan seorang muslim Laki-laki Boleh menikahi wanita Ahlul kitab Ambillah yang itu Secara fikir halal Sah Pernikahan sah Berumah tangga dia halal Tapi rumah tangga bukan sekedar Sah atau halal Ada kebesaran yang sedang dibangun Apa artinya sebuah rumah tangga hidup Dalam kehidupan yang tidak satu visi Maka dari itu Ini kesetaraan Kesetaraan itu awalnya agama Kesolehan Bahkan sesama muslim dan muslimah saja Bisa jadi timpang kesolehannya Bisa jadi timpang ilmunya Tapi ada Kelajaran yang Yang luar biasa Mahal dari bab ini Saya mencoba mencarinya Melalui Kitab-kitab tafsir para ulama Untuk mencari Apa sebenarnya Penyebab utama perceraian Zaid dan Zainab Disebutkan bahwa Para ulama Mengatakan tentang Bagaimana seorang Zainab Radilu Anha Ternyata Beliau Memiliki lisan Yang Lisan itu nampaknya Menyebut-nyebut Tentang kebesarannya Karena Perlu diketahui Memang Zainab Masya Allah Zainab punya kecantikan Zainab Nasab Quraish Apalagi ada Nasab Sepupuan dengan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Sementara Zaid Dulu hanya mantan Budak Dia bukan Arab Hanya mantan Budak Dan bukan Arab Dijual di pasar Pasar Hubasha Pasar penjualan Budak Di sekitar Mekah Tidak setara Jauh Ketika ada Ketidaknyamanan Dan tidak berhasil Untuk disetarakan Sepanjang Satu tahun Pernikahan mereka Maka yang terjadi adalah Ternyata sang istri pun Tidak kuasa Untuk menahan lisannya Untuk mengeluarkan Kalimat-kalimat Yang menunjukkan Ketinggian Kehebatan dirinya Nasabnya Kemuliaan Quraishnya Dan seterusnya Sebagai seorang Kewam Kewam laki-laki Ada masa Ada masa Kesabarannya Ketika Kewamahnya Dijatuhkan Ini juga pelajaran Buat kita semuanya Rumah tangga Bahwa Laki-laki Punya Kewamah Yang Tidak boleh jatuh Dan tidak boleh Dijatuhkan Disinilah Akhirnya Zaid Mau tidak mau Harus Mengakhiri rumah tangganya Dengan seizin Rasulullah S.A.W Dan biarkan kita Belajar Bahwa Ternyata Kita Sebagai Sepasang Suami istri Harus berusaha Untuk Menyetarakan Antar kita Namanya Kita bertemu Dan Bahkan yang satu Sekolah sekalipun Bisa tidak setara Kesolehannya Keilmuannya Visi yang sama Apalagi Kalau sudah punya Anak Maka harus jelas Anak ini harus Diarahkan Dalam langkah Yang sama Dan seterusnya Akan sangat bahaya Dalam keadaan Bahaya Ketika rumah tangga Dalam keadaan Tidak satu Visi yang sama Tidak setara Kesolehan Suami istri Ilmu Suami istri Dan Pelajaran mahal Tentang Kesetaraan itu Menjadi Pelajaran Buat umat Muhammad S.A.W Bisa jadi Wallahu'alam Adalah bahwa Inilah salah satu Yang ingin ditekankan Tentang mengapa Nama Zaid disebut Dalam Al-Quran Ketika tidak ada Nama sahabat lain disebut Selain hukum Bicara tentang Masalah hukum Fikir Maka Belajarlah dari Manusia paling mulia Rasulullah S.A.W Ketika Rasul sebenarnya Menikah juga Tidak setara Dengan Khadijah Karena Muhammad S.A.W Hanya salah satu Bawahannya Menikah dengan Wanita kaya raya Dan dia adalah Kita sebut dengan Bos besarnya hari ini Tidak setara Kalau posisi sebaliknya Tidak masalah Karena memang Laki-laki posisinya Kawam Adis itulah Kita harus belajar Karena ternyata Rasul Hadir naik Sebagai seorang Kawam Khadijah Menurunkan dirinya Di bawah suaminya Itu yang harus Dilakukan Sehingga Rumah tangga Bisa berjalan Sesuai dengan Porsi dan posisinya Yang dengan itulah Maka Kita akan Bisa mendapati Rumah tangga Yang berjalan Dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dalam keadaan Damai Dan mudah-mudahan Menjadi pelajaran Mahal buat kita Bahwa mari kita Mencoba untuk Menyetarakan Seantara suami dan istri Dalam kebaikan Dalam ilmu Dalam amal Dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah membimbing keluarga kita Allahu'alam Assalamualaikum Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala